Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi encoding overload di OBS Studio ya Dan disini saya menggunakan Capture Card Elgato dan saya tidak merekam langsung dari PC-nya, baik itu tutorial atau mungkin game ya Dan untuk cara mengatasinya ada banyak banget ya, kalau nggak salah ada 6, ada 5, nggak tau sih saya nggak ngitung juga Cuman ya disini kita akan langsung aja mulai ya untuk yang pertama Dan untuk yang pertama kalian cukup klik ke setting gitu ya, kalian cukup klik ke setting dan kalian cukup tungguin sampai ke buka Dan kalian cukup ke tab output dan pastiin untuk output modenya ini adalah advanced, jangan yang simple Kalian ganti ke tab recording dan nanti disini ada recording path, kalian ganti ke partisi manapun gitu ya Selain partisi yang awal ya, misalnya ke C atau mungkin ke E gitu Disini saya pilih di Steam Library, saya klik OK, saya klik Apply dan saya klik OK juga ya Dan setelah itu kalian bisa coba untuk start recording apakah masih encoding overload atau nggak Dan kalau masih encoding overload, kalian cukup klik ke setting lagi, balikin gitu ya Dan kalian cukup ke output dan kalian cukup ke tab recording dan kalian cukup balikin ke yang awal tadi gitu ya Misalnya di D atau mungkin di E atau mungkin di Z ya terserah di mana dan foldernya kalau bisa sih sama juga Setelah itu kalian select folder dan setelah itu kalian klik Apply dan setelah itu kalian klik OK Dan untuk saya nggak ada gitu, tiba-tiba hilang gitu dan ini jujur agak kocak juga sih ya untuk fix yang ini gitu Saya nemu di Youtube gitu untuk caranya Saya menyimpulkan juga ya untuk encoding overload ini adalah mungkin dari laptop atau PC kalian tidak kuat untuk merekam mungkin capture card dengan setting tertentu Dan setelah itu kalian mungkin bisa coba untuk ke setting dan kalian cukup ganti ke output dan kalian cukup ke tab recording Dan kalian bisa ganti bitrate-nya gitu ya Kalian ganti bitrate-nya Kalian ganti bitrate-nya antara Rp40.000 sampai Rp60.000 gitu tergantung dari kekuatan PC atau laptop kalian Kenapa harus Rp40.000 sampai Rp60.000 karena ya biar bagus aja sih karena untuk defaultnya adalah Rp2500 Dan menurut saya untuk Rp2500 memang kurang bagus untuk Youtube ya untuk hasil jadinya Jadi saya pilih antara Rp40.000 sampai Rp60.000 tergantung dari kekuatan laptop kalian juga sih ya Apakah kuat atau nggak gitu Dan untuk target usage-nya disini saya ganti ke very fast untuk awalnya atau mungkin defaultnya adalah balance Very fast ini saya tiba-tiba tidak mengalami encoding overload jadi cepat untuk record-nya dan nggak ada masalah Setelah itu kalian klik apply dan setelah itu kalian klik OK Dan untuk encodernya disini kalian bisa pilih bebas ya sesuka hati kalian mau yang mana Cuman untuk saya dengan quicksync H264 itu bisa gitu ya jadi hasilnya tuh ada gitu videonya Saya menggunakan X264 itu nggak bisa atau saya menggunakan NVIDIA NVEG pun nggak bisa gitu Jadi hasilnya tuh blank dan nggak bisa dibuka X264 ini kayaknya ini adalah software ya dan yang quicksync itu adalah CPU dan untuk yang NVIDIA ini adalah CPU ya Jadi untuk encodernya Tapi untuk saya untuk quicksync bener-bener lancar dan saya pakai yang lainnya pun nggak bisa gitu ya untuk yang lainnya Dan setelah itu kalau udah kalian klik apply aja dan kalian klik OK aja kalau udah Kalian bisa coba langsung start recording gitu ya kalau misalnya masih nggak bisa juga Kalian bisa langsung coba ke settings ya kalian bisa ke video Nah disini ada yang namanya canvas resolution ya jadi canvas resolution ini adalah resolusi dari source yang kalian punya Contohnya ya kayak Elgato-nya apa gitu ya apakah PS4 atau apapun gitu ya Nah disini kalian untuk 1080 adalah 1920 x 1080 Dan untuk ngefixnya adalah kalian ganti untuk yang scalenya kalian ganti ke 720 atau 1280 x 720 Nanti hasil videonya akan jadi 720p dan memang 720p ini kalau di double click atau di full screen atau kalian edit dengan preset 1080 memang jadi jelek Tapi disini ada yang namanya downscale filter Dan downscale filternya ini kalian pilih aja yang Lanzos atau mungkin Lanzos apapun itu kalian bacanya Dan ini 36 sample ya untuk yang Lanzos ini Dan ada juga sebenarnya yang bilinear Kalian yang paling atas kalau kalian lihat juga gitu ya disitu ada bilinear Dan 36 sample ini mungkin maksudnya adalah anti-aliasing Dan untuk yang bilinear adalah yang fastest atau mungkin yang paling cepat Kalau yang paling cepat itu mungkin kualitasnya lebih rendah daripada yang Lanzos Jadi saya pilih yang Lanzos dengan anti-aliasing yang 36 sample Memang jadi lumayan bagus juga sih ya Jadi lumayan bagus dan ini adalah perbedaannya kalian bisa lihat juga Memang untuk hasilnya kalau dilihat dari jauh gak kelihatan banget Cuman kalau dilihat secara detail secara deket gitu ya memang agak sedikit berbeda gitu ya Memang gak setajam atau mungkin gak sebagus yang 1080 gitu Nah di Youtube juga dengan 720 gitu ya Dan di upscale gitu ya dengan filter dan ditambah dengan facecam dan sebagainya Ini saya rasa sih masih layak untuk Youtube gitu ya walaupun ya dengan 720 dengan upscale gitu ya Dan disini kalian klik apply lalu ok dan setelah itu kalian bisa coba untuk merekam ya Untuk saya udah gak ada lagi encoding overload apalagi saat saya ganti untuk yang scale tadi Cuman kalau misalnya masih ngelag disini kita akan settings gitu ya Disini kita akan ke setting dan disini kita akan ke advance Dan disini kita akan ganti proses priority nya dari idle mungkin ke high atau mungkin biasanya untuk defaultnya normal Dan kalian klik apply lalu ok ya Kayak gitu aja setelah itu saya udah gak menemukan lagi untuk encoding overload Mungkin untuk yang proses priority itu biar OBS ini yang top priority Jadi mungkin yang lainnya tuh di priority belakangan dan komisinya masih ngelag Disini kita akan ke setting ya untuk menu 10 dan disini kita akan ke sistem Dan disini cukup ke bawah aja kalian scroll dan kalian cukup pilih graphic option Dan nanti untuk defaultnya kosong dan kalian cukup masukin OBS ke graphic setting ini gitu ya Kalian cukup klik aja OBS ada dimana gitu apakah program files apakah program files x86 Mungkin kalau kalian pake windows 32 bit gitu Dan kalian cukup klik aja OBS ada di bin 64 bit dan tergantung juga sih dari OBS kalian Apakah 32 atau 64 dan kalian pilih OBS 64 atau OBS 32.exe nya Tapi kalian pastiin jangan yang OBS FF MPEG MOOC ini ya dan kalian cukup klik add aja Dan nanti kalau udah masuk gitu ya nanti akan ada tulisan sistem default Kalau baru pertama kali dimasukin ya dan kalian cukup klik aja Kalian cukup klik option dan kalian cukup ganti ke high performance ya Jangan ke power saving tapi high performance Jadi untuk high performance ini sama mirip banget kayak rekam game gitu ya Kayak kalau kalian misalnya mau rekam game dengan PC kalian misalnya Karena di suatu game kadang-kadang ada yang muncul kadang-kadang enggak Jadi harus diganti ke high performance walaupun diganti ke power saving ada juga yang muncul Dan untuk power saving ini untuk rekam tutorial kayak saya ini Kalau kalian mau rekam kalian ganti ke power saving Dan ya kalian tinggal save aja ya tapi jangan kalian remove gitu ya Dan setelah itu kalian bisa langsung exit ya Atau mungkin ya kalian tutup aja untuk setting dari windows chat tadi gitu ya Kalau kalian masih mengalami encoding overload ini saya baru ngalamin tadi ya Jadi saya agak kocak juga Ini tadi saya sambil buka steam saya sambil buka mirrorless action Itu walaupun saya enggak ngapa-ngapain kayak mirrorless action juga saya enggak sambil rekam Steam juga enggak sambil cari yang aneh-aneh gitu ya Itu cuma didiemin doang itu tiba-tiba jadi encoding overload pak Dan setelah saya close mirrorless actionnya saya close steamnya juga Pokoknya semuanya gitu saya close aja Kecuali tinggal OBS dan Elgato nya untuk di laptop saya ya Dan itu tiba-tiba hilang gitu untuk encoding overloadnya Dan ya udah sih ya bagus ya kalau gitu Dan memang agak sedikit aneh juga sih ya kenapa bisa kayak gitu Walaupun di OBS ini udah saya pilih ke high priority mungkin Dan ya enggak tahu tiba-tiba kayak gitu ya Untuk logik studio nya tiba-tiba encoding overload gitu Dan ini mungkin ini sedikit tambahan ya Kalian bisa ke tab output gitu ya Tab output dan kalian ganti ke tab recording Dan kalian bisa ganti bitrate nya dan sesuaikan dengan PC atau laptop kalian Saya saranin kalian isi sekecil mungkin Tapi bukan sekecil mungkin Karena sekecil mungkin udah pasti 0 gitu Atau mungkin min mungkin Dan maksudnya adalah yang PC kalian bisa handle gitu Mungkin laptop kalian bisa handle Tapi jangan sampai ya kualitasnya jelek juga gitu Karena kalau kualitasnya jelek ya mungkin nanti bakal diprotes juga Mungkin ya sama penonton di Youtube Atau mungkin di Twitch mungkin Kalau kalian bikin Twitch nggak tahu juga Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya Jadi ada beberapa untuk cara ngefixnya Ada lumayan banyak gitu Dan yang paling harus sih untuk saya adalah Yang video dan yang tadi yang scale output resolution Tapi ya itu tadi mungkin kualitasnya jadi kurang ya Jadi kurang bagus dan Tapi untuk Youtube saya rasa masih layak aja Untuk dijadiin video Youtube Dan kalian pasang facecam mungkin Ya mungkin untuk audiensnya juga kayaknya nggak akan protes ya Nggak akan terlalu protes banget Dan ya jadi cukup segitu doang ya Untuk videonya semoga aja bisa gitu ya Untuk mengatasi encoding overload Dan ya kalau misalnya masih nggak bisa Kalian bisa setting-setting aja Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax